Sejarah tragis Rani Padmawati simbol kehormatan wanita India Padmini juga dikenal sebagai Padmawati adalah Rani atau Ratu abad ke-13 sampai 14 yang legendaris Beberapa teks abad ke-16 menyebutkan dia di sebuah puisi yang ditulis oleh Malik Muhammad Jayasi pada tahun 1540 Masehi Rani Padmawati menjadi simbol agung kehormatan wanita India terutama wanita Rajput Keberaniannya demi menjunjung tinggi harga diri sebagai wanita berhasil menginspirasi banyak karya sastra pada masa itu Padmawati dikisahkan sebagai seorang putri yang sangat cantik dari kerajaan Sinhala di Sri Lanka Dia akhirnya menikah dengan Ratan Sen, penguasa Rajput setelah perjuangan yang tidak mudah Kecantikan Padmawati begitu tersohor di seluruh negeri Sampai membuat Alauddin Kalji, Sultan Delhi begitu berambisi untuk memilikinya Singkatnya, Alauddin akhirnya mengepung Citor untuk mendapatkan Padmawati Meski Alauddin Kalji berhasil menaklukkan Citor dan mengalahkan Ratan Sen Namun, ambisi pribadinya untuk memiliki Padmawati adalah kekalahan terbesar di hidupnya Demi menjaga kehormatan dan menghindari penjarahan atau tindakan pemerkosaan pada wanita Akibat kekalahan dalam perang, Padmawati dan seluruh perempuan di kerajaannya melakukan jauhar atau bakar diri masal Kaum laki-laki bertempur sampai tewas di medan perang Sementara kaum perempuan lebih rela membakar diri mereka dalam api daripada harus jatuh ke tangan penguasa muslim Rani Padmawati memiliki 4 versi cerita, di mana setiap versinya memiliki alur yang sangat berbeda Banyak sejarawan modern mempertanyakan sejauh mana keaslian tokoh Rani Padmawati ini Hingga mereka sampai di akhir kesimpulan jika Rani Padmawati adalah legenda, bukan tokoh sejarah nyata Dalam video kali ini kami akan membahas dua versi cerita Radmi Padmawati Yaitu versi Jayashi dan James Toad Di mana dua versi ini memiliki cerita yang cukup berbeda dari segi alur dan penafsiran Kontroversi film Padmawati tahun 2018 menyudutkan umat Islam dan merugikan umat Hindu Kisah Rani Padmawati diangkat dalam banyak karya sastra dan film Namun film Padmawati tahun 2018 menimbulkan kontroversi di India Film yang menghabiskan anggaran sebesar 31 juta dolar ini sukses meraih untung besar dalam penayangannya Padmawati mendapat kritikan pedas dan ditentang penayangannya oleh kelompok agama Hindu Sebab film ini diduga memberikan gambaran berbeda dengan sejarah yang beredar di masyarakat Tak hanya umat Hindu, umat muslim pun melakukan aksi protes guna menyatakan keberatannya Presiden Majelis India, Asaduddin Owaisi menyarankan umat Islam tidak perlu menonton film Padmawati Karena film ini dianggap menyesatkan dan memberikan gambaran buruk yang salah tentang Sultan Alauddin Khalji Penggambaran karakter Sultan Alauddin yang bengis, kejam, dan temperamen sementara Ratan Singh, si protagonis, jujur, dan bijaksana dianggap mewakili kejadian sekarang Dimana karakter umat Islam dianggap jahat dan umat Hindu yang baik Hindustan Times mengungkapkan jika film ini juga terkesan menyudutkan umat muslim Umat Islam India berharap film Padmawati mendapat uji kelayakannya Dan meminta panel sejarah sekaligus mantan bangsawan India Khususnya Rajput untuk memberikan review film yang objektif Langkah terakhir dari badan sensor film India CBFC adalah Dengan merubah judul asli film dari Padmawati menjadi Padmavat Agar tidak merujuk nama Rani Padmawati Jadi, siapakah sosok Rani Padmawati sesungguhnya? Mengapa dia begitu berharga sampai menjadi simbol kehormatan wanita India Terutama orang Rajput? Apakah Rani Padmawati adalah tokoh sejarah atau hanya legenda saja? Berikut adalah sejarah lengkap Rani Padmawati dari Citor Sebelum kalian lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share Agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia Beberapa teks abad ke-16 mengisahkan kisah kehidupan Rani Padmawati Namun, kisah yang paling awal adalah Padmavat tahun 1540 Masehi Dari Malik Muhammad Jayasi yang kemungkinan awalnya disusun dalam Aksara Persia Catatan abad ke-14 yang ditulis oleh sejarawan muslim Menggambarkan penaklukan Citor tahun 1302 Masehi oleh Alauddin Kauji Dan tidak menyebutkan Padmawati Teks lain antara abad ke-14 dan ke-16 Nabi Nandan Jenudar menyebutkan Rani Padmawati Selanjutnya, banyak karya sastra menyebutkan kisah Padmawati Yang dapat dibagi menjadi empat kategori utama Adaptasi Persia dan Urdu dari Jayasi Balada Rajput, versi Jamstot, dan adaptasi Bengali Dimana kami hanya akan membahas versi Jayasi dan Jamstot Malik Muhammad Jayasi lahir dan meninggal di tahun yang tidak jelas Tapi, dia dipastikan hidup pada masa pemerintahan Babur Kaisar Islam yang memulai ke Kaisaran Mughal Setelah mengakhiri Kesultanan Delhi Komposisi Jayasi tersebar dalam tradisi sufi Di seluruh anak benua India Karya Jayasi tentang Padmawati Disusun antara abad ke-16 dan ke-19 Dan manuskrip ini ada dalam tradisi sufi Malik Muhammad Jayasi menggambarkan kisah Padmawati sebagai berikut Dahulu kala, seorang putri bernama Padmawati Menjadi teman dekat Burung Beo yang bisa berbicara Bernama Hiraman Dia dan Burung Beo bersama-sama mempelajari Weda Yang merupakan kitab suci umat Hindu Suatu ketika, Burung Beo dijebak oleh penangkap burung Dan dijual kepada penguasa Rajput Yaitu Ratan Sen Burung Beo sangat memuji kecantikan Padmawati Di depan Ratan Sen Yang bertekad untuk menikahi Padmawati Dia meninggalkan kerajaannya Dan pergi ke kerajaan Singal di Sri Lanka Setelah melintasi tujuh lautan Singkat cerita Ratan Sen berhasil menikahi Padmawati Setelah perjalanan yang tidak mudah Beberapa waktu kemudian Ratan Sen mengetahui dari seekor burung Pembawa pesan Bahwa istri pertamanya Nakmati Merindukannya kembali di Citor Ratan Sen memutuskan untuk kembali ke Citor Bersama istri barunya Padmawati 16.000 pengikutnya Dan 16.000 teman mereka Diceritakan Jika Ratan Sen Mengusir seorang punggawa Brahmana Bernama Ragaf karena penipuan Ragaf pergi ke istana Alauddin Kalji Sultan Delhi Dan memberitahunya Tentang Padmawati yang sangat cantik Alauddin memutuskan untuk mendapatkan Padmawati Dan mengepung Citor Ratan Sen setuju untuk menawarkan upeti Tetapi menolak untuk memberikan Padmawati Setelah gagal menaklukkan benteng Citor Alauddin berpura-pura membuat perjanjian damai Dengan Ratan Sen Dia dengan licik menangkap Ratan Sen Dan membawanya ke Delhi Padmawati mencari bantuan pada paman Dan keponakan laki-lakinya Untuk menyelamatkan Ratan Sen Sementara itu Depfal Raja Rajput Dari tetangga Citor Juga tergila-gila dengan Padmawati Saat Ratan Sen dipenjara oleh Sultan Alauddin Dia melamar Padmawati melalui seorang utusan Ketika Ratan Sen kembali ke Citor Dia memutuskan untuk menghukum Depfal Atas penghinaan ini Dalam pertempuran tunggal berikutnya Depfal dan Ratan Sen saling membunuh Di sisi lain Alauddin menyerang Citor sekali lagi Untuk mendapatkan Padmawati Mengetahui jika mereka tidak bisa mengalahkan Alauddin Nakmati, istri pertama Ratan Sen Dan Padmawati Bersama dengan wanita lain di seluruh istana Citor Melakukan bunuh diri dengan bakar diri masal Atau yang biasa disebut dengan jauhar Untuk menghindari ditangkap Dan melindungi kehormatan mereka Orang-orang Citor bertempur sampai mati Melawan Alauddin Yang tidak memperoleh apa-apa Selain benteng kosong Setelah kemenangannya Ambisi kekaisaran Kalji Dikalahkan oleh Ratan Sen dan Padmawati Karena mereka menolak untuk tunduk Dan malah memusnahkan diri mereka sendiri Alauddin memang memenangkan Citor Untuk negara Islam Tetapi Alauddin kagal dalam tujuan pribadinya Untuk memiliki Padmawati Padmawati versi buku James Todd Penulis Inggris abad ke-19 James menyusun versi legenda dalam bukunya Annals and Antiquities of Rajasthan James menyebutkan beberapa manuskrip Prasasti dan orang-orang Sebagai sumber informasi Yang dihimpun dalam buku tersebut Namun ia tidak menyebutkan secara pasti Sumber yang ia gunakan Untuk menyusun legenda Padmini secara khusus Anehnya dia juga tidak menyebutkan Kisah Padmawati dari Malik Muhammad Jayasi Atau adaptasi sufi lainnya Menurut versi James Padmawati adalah putri Hamir Sang Penguasa Jauhan di Seilen Penguasa kontemporer Citor adalah seorang anak di bawah umur Bernama Lacham Singh Padmawati menikah dengan Paman Dan bubati Lachman Singh Maharana Bim Singh alias Bim Si Dia terkenal karena kecantikannya Dan Alauddin mengepung Citor untuk mendapatkannya Setelah negoisasi Alauddin membatasi permintaannya Untuk sekedar melihat kecantikan Padmawati melalui jermin Bangsa Rajput percaya dan mengatur agar Padmawati Duduk di sebuah ruangan di tepi tangki air Alauddin sekilas melihatnya Dijermin di sebuah gedung Dari kejauhan Pandangan itu mengobarkan nafsunya Untuk memiliki Padmawati Alauddin memutuskan untuk menangkap Padmawati Dengan melakukan pengkhianatan Sultan Alauddin menyandra Bim Si Ketika Bim Si mengantar Alauddin Sampai ke kem tentara muslim Dia menuntut Padmawati Sebagai imbalan Atas penebusan Raja Rajput Padmawati merencanakan penyergapan Dengan pamannya, gora Dan keponakannya, badal Mereka memberitahu Alauddin Bahwa Padmawati Akan tiba dengan ditemani oleh Para pelayannya Dan teman wanita lainnya Pada kenyataannya Tentara Citor Ditempatkan di dalam tandu Dan ditemani oleh tentara lain Yang menyamar sebagai pembantu Dengan skema ini Gora dan badal Berhasil menyelamatkan Bim Si Tetapi sejumlah besar tentara Citor Tewas dalam misi tersebut Alauddin kemudian menyerang Citor Sekali lagi Dengan kekuatan yang lebih besar Citor tidak bisa membendung Kekalahannya kali ini Padmawati dan perempuan lainnya Meninggal karena bakar diri Atau jauhar Bim Si dan orang-orang lain Kemudian bertempur sampai mati Dan Alauddin merebut Benteng tersebut Prasasti yang ditemukan Setelah penerbitan versi James Menunjukkan Bahwa ia salah menyatakan Laksam Sima Sebagai penguasa Menurut Prasasti ini Pada saat Alauddin menyerang Citor Penguasa lokal adalah Ratna Sima Atau Ratan Sen Bukannya Bim Si Pembangunan Padmawati Sebagai tokoh sejarah Pengapungan Citor Oleh Alauddin Kalji Pada tahun 1303 Masehi Merupakan peristiwa bersejarah Meskipun penaklukan ini Sering diriwayatkan Melalui legenda Padmawati Dimana Sultan Kalji Bernafsu memiliki Sang Ratu Narasi ini Hanya memberikan Sedikit bukti sejarah Bangunan di Citor Gard ini Diklaim sebagai Istana Randi Padmawati Tetapi Bukti ini tidak pasti Karena struktur konstruksinya Yang relatif modern Sumber paling awal Pengapungan Citor Tahun 1303 Masehi Adalah Kazain Ulfutuh Oleh Amir Seorang penyair istana Yang menemani Alauddin Selama kampanye Amir Tidak menyebutkan Padmawati Atau Padmini Manapun Meskipun Kemudian Penerjemah Melihat kiasan Tentang Padmini Dalam tulisannya Sejarawan lain Seperti Kisori Dan Kalika Ranjan Mempertanyakan Interpretasi Bahwa referensi Amir Adalah tentang Padmawati Menurut data Tidak mungkin Alauddin Menyerang Citor Karena Nafsunya Pada Padmawati Sebab Alasannya Pasti Karena Penaklukan Politik Seperti Ketika Dia Menyerang Bagian Lain Dari Wilayah Mewar Catatan Catatan Awal Lainnya Tentang Pengebungan Citor Seperti Yang Dilakukan Oleh Ziauddin Barani Dan Isami Tidak Menyebutkan Padmawati Catatan Mereka Menyatakan Bahwa Alauddin Menangkap Citor Mendirikan Gubernur Militer Di Sana Kemudian Kembali Kedelhi Setelah Memaafkan Ratan Sen Dan Keluarganya Menurut Sreni Fasan Mungkin Jayasi Mencampur Adukan Alauddin Kilji Dan Giyad Aldin Kilji Dari Kesultanan Malwa Sekitar 1469 Sampai 1500 Yang Memiliki Orang-orang Untuk Berkeliling Dan Dilaporkan Telah Melakukan Pencarian Padmini Yaitu Bukan Putri Rajpu Tertentu Tetapi Tipe Wanita Ideal Menurut Etiologi Hindu Ketika Penulis Inggris Jamstead Menyusun Legenda Rajatsan Pada Tahun 1820 Dia Menginterpretasikan Padmawati Dengan Kurang Tepat James Menghadirkan Padmawati Sebagai Tokoh Sejarah Dan Padmawati Kemudian Dikaitkan Dengan Pengepungan Historis Citor Oleh Alauddin Simbol Rani Padmawati Dalam Agama Hindu Kisah 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 hidup Rani Padmawati Muncul Dalam Beberapa Manuskrip Tradisi Sufi Muslim Hindunat Dan Jain Dengan Catatan Yang Disematkan Bahwa Legenda Tersebut Bersifat Simbolis Beberapa Diantaranya Berasal Dari Abad Ke 17 Dan Menyatakan Bahwa Citor Melambangkan Tubuh Manusia Raja Adalah Roh Manusia Kerajaan Pulau Singal Adalah Hati Manusia Padmawati Merupakan Pikiran Manusia Burung Beo Adalah Guru Yang Membimbing Sedangkan Sultan Alauddin Melambangkan Maya Atau Ilusi Duniawi Interpretasi Seperti itu Tentang Kisah Hidup Rani Padmawati Juga Ditemukan Dalam Tradisi Bardik Hindu Dan Jain Dirajatsan Pada Abad Ke 19 Selama Gerakan Swadeshi Padmawati Menjadi Simbol Patriotisme India Sejumlah Drama Yang Menampilkannya Dipentaskan Setelah Tahun 1905 Pada Abad Ke 20 Wanita Hindu Rajput Di Rajasthan Mencirikan Padmawati Sebagai Tokoh Sejarah Yang Mencontohkan Wanita Rajput Aktivis Hindu Mencirikannya Sebagai Wanita Hindu Yang Suci Dan Membakar Diri Sebagai Tindakan Heroik Perlawanan Terhadap Penjajah Sultan Alauddin Kalji Dia Dikagumi Karena Karakternya Kesediaannya Untuk Melakukan Jauhar Bukannya Dipermalukan Dan Dihina Oleh Umat Islam Padmawati Merupakan Simbol Keberanian Dan Teladan Seperti Saat Perlawanan Merah Terhadap Alauddin Meski Sultan Muslim Ini Pada Akhirnya Berhasil Menaklukkan Baik Merah Dan Citor Terlepas Terlepas Dari Skandal Kontroversial Film Rani Padmawati Menurut Kalian Apakah Rani Padmawati Adalah Tokoh Sejarah Atau Legenda Tolong Beritahu Pendapat Kalian Di Kolom Komentar Terima Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Dari Awal Sampai Akhir Jika Kalian Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Like Comment Dan Share Agar Channel Ini Bisa Berkembang Untuk Memberi Informasi Seputar Sejarah Dunia Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Selanjutnya